Bak Agen Rahasia Bak Agen Rahasia, para peneliti Malaysia belakangan ini bergentayangan di pelbagai pelosok Nusantara Mereka berburu naskah Melayu klasik untuk diboyong ke negaranya Bila naskah yang dikendaki tak bisa dibeli, mereka memotretnya Laku lancung orang Malay yang mengaku sebagai bangsa serumpun itu terungkap dalam rapat kerja Asosiasi Budaya Tulis ATL di Jakarta, 10-11 Desember lalu Di tengah rai, ratusan naskah Melayu klasik dari Indonesia kini terbang ke Malaysia Naskah-naskah tersebut oleh mereka dibuatkan situs tersendiri Jika kita mau mengakses naskah-naskah itu, harus membayar, kata Al-Azhar, Ketua ATL Riau Para peneliti dari Malaysia atau Singapura membeli naskah-naskah koleksi perorangan yang mewarisi naskah klasik Para pemburu naskah Melayu dari negeri jiran itu membuju ahli waris naskah agar sudi menjualnya Mereka menawarnya hingga belasan juta rupiah untuk setiap naskah Ahli waris naskah kuno yang taraf ekonominya kurang menguntungkan itu pun tergiur Salah satu contohnya adalah naskah kuno tentang tata cara pelaksanaan hidup dalam sebuah kerajaan Melayu Naskah itu adalah catatan harian yang ditulis pemuka masyarakat Pakil, Tanjung Pinang, Provinsi Riau Kepulauan Seorang peneliti Malaysia dikabarkan membeli naskah itu 12 juta rupiah Modus itu, kata Al-Azhar, sekilas tampak bisa dibenarkan Karena mereka melakukan transaksi jual-beli, tuturnya Masalahnya, menurut Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya Jual-beli hanya boleh dilakukan masyarakat atau individu pemilik naskah kuno itu kepada kalangan dalam negeri Jadi, jika menjual ke pihak luar, bisa dituntut secara hukum, Al-Azhar menegaskan Namun faktor ekonomi dan minimnya pengetahuan masyarakat pemilik naskah itu akan nilai historisnya Membuat mereka enteng saja melepas naskah tersebut Mereka juga tak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum, kata Al-Azhar Modus yang sama terjadi di Sumatera Barat Dari penelusuran Gatra, terungkap ada 30 lembar naskah yang dijual seharga 150 juta rupiah Naskah yang diburu biasanya naskah kebudayaan Minangkabau Masa Lampau, Ilmu Agama, dan Raja atau Teks yang dianggap masyarakat punya kekuatan magis Naskah itu lazim ditulis dengan huruf Arab Melayu, yang sebagian besar tadi ketahui siapa penulisnya Ada beberapa naskah-naskah kuno yang telah dibeli secara ilegal oleh Malaysia Kata Muhammad Yusuf, dosen filologi Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang Naskah yang dibeli orang Malay itu, antara lain, undang-undang Minangkabau Pemburu naskah dari negeri jiran membelinya dari seseorang di Kelurahan Balai Gurah, Bukit Tinggi, pada tahun 1984 Di Malaysia, naskah itu ditulis ulang dengan aksara latin oleh Prof. Dr. Umar Yunus, Guru Besar Ilmu Sastra Universiti Malaya Yang kebetulan berasal dari Silingkang, Sumatera Barat, dan telah lama menjadi warga negara Malaysia Kini naskah undang-undang Minangkabau itu menjadi koleksi perpustakaan nasional Malaysia Di antara naskah yang diketahui sudah menyeberang ke Malaysia, yang paling berharga, kata Yusuf, adalah naskah tentang iluminasi Naskah ini berisi berbagai lukisan dan gambar hiasan pinggir buku Naskah itu berasal dari tahun 1770 atau abad ke-18 Menurut Yusuf, total ada 371 manuskrip Minangkabau yang berada di luar Sumatera Barat Dari jumlah itu, 261 naskah ada di Belanda, 12 di Inggris, dan 19 di Jerman Sisanya, 78 naskah berada di Perpustakaan Nasional, Jakarta Naskah yang belum tercatat masih banyak dan kini menjadi rebutan Fakultas Sastra Universitas Andalas Dengan para pemburu naskah dari Malaysia Fakultas Sastra sering kalah bersaing, terutama karena keterbatasan dana, tuturnya Meski begitu, dia tak mau menyerah Yusuf mengaku berusaha melakukan pendekatan kepada para pemegang naskah kuno agar tetap memeliharanya Misalnya, disediakan lemari, kotak, atau alat penyimpan yang lebih baik Sebagian yang bisa dibeli Fakultas Sastra disimpan di Perpustakaan Fakultas Pihak Museum Aditya Warman, Sumatera Barat, pun kini mulai getol memburu naskah tersebut Jangan sampai jatuh ke tangan pemburu naskah dari Malaysia Kami sangat mengharapkan Pemda Sumatera Barat turun mendukung perlindungan naskah ini Ujar Yusuf Seorang peneliti naskah Melayu klasik dari Buton, Lanyampe Mengaku pernah menangkap basa seorang peneliti Malaysia yang bersama tujuh rekannya memotret naskah-naskah Buton Peneliti bergelar profesor itu, kata Lanyampe, akhirnya diusir Tapi beberapa puluh naskah sempat mereka ambil, katanya Jika cara itu tak manjur, mereka menempuh cara baik-baik, yaitu memintanya Cara seperti ini ditempuh Malaysia untuk mendapatkan ratusan hasil penelitian budayawan Riau Tenas Effendi, atas tradisi lisan dan naskah-naskah Melayu klasik yang dihimpun tenas selama bertahun-tahun Diakui tenas, naskah-naskah itu memang diminta pihak Malaysia untuk dibuatkan situs tersendiri atas namanya Karena naskah-naskah itu pula, Malaysia memberinya gelar Dr. Honoris Causa Mereka tak mencuri naskah milik saya, kata tenas Cara ini juga ditempuh untuk mendapatkan 200an naskah pantun rantau kopan Yang merupakan tradisi lisan masyarakat sekitar sungai Rokan, Riau Al-Azhar, sang pemilik naskah, merekam pantun-pantun itu pada 1990 Pantun-pantun tadi diminta Malaysia untuk situs budaya, sejuta pantun Meski perbuatan itu tak bisa dikategorikan mencuri Belakangan Al-Azhar sadar bahwa tindakannya berisiko Pasalnya, pantun-pantun itu sama sekali belum dipatenkan Suatu saat, bisa saja 200 pantun rantau kopan tersebut diklaim Malaysia sebagai miliknya Tuturnya dengan nada khawatir Mengapa Malaysia begitu getol berburu naskah-naskah kuno itu? Menurut Muhammad Yusuf, Malaysia memang berambisi menjadi pusat Melayu dan pusat Islam Ia menduga, gerakan itu juga sejalan dengan gerakan dunia Melayu Islam yang berpusat di sana Dengan demikian, orang yang mau belajar tentang Melayu harus belajar di Malaysia, kata Yusuf Ketika berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, dua pekan lalu, Gatra menangkap kesan itu Beberapa tokoh setempat yang ditemui Gatra menyebut nenek moyang mereka adalah orang Melayu Termasuk orang Melayu yang ada di Indonesia, menurut mereka, berasal dari Malaysia Uniknya, ketika ditanya tentang prototipe orang Melayu dan asal bahasa Melayu Mereka kesulitan menjelaskannya Mengingat ambisi menggebu Malaysia yang tanpa malu itu Al-Azhar meminta pemerintah melakukan penyelamatan warisan budaya bangsa Terutama naskah lisan di Riau dan wilayah Indonesia lainnya Naskah lisan akan mudah diklaim karena tidak ada catatan yang menyatakan itu hak warisan Riau, katanya Ancaman itu, menurut dia, sangat nyata Pada saat ini, di Riau ada 12 melodi naskah lisan, sedangkan Malaysia memiliki 3 melodi sejenis Jadi, ada 9 melodi yang tidak ada di Malaysia, tuturnya Tapi, jika hal ini dibiarkan, bukan tak mungkin suatu saat 12 melodi itu diklaim sebagai milik Malaysia Sekarang, puluhan naskah Melayu kuno sudah berpindah tangan ke Malaysia Peralihan itu dinilai karena minimnya perhatian pemerintah untuk mengumpulkan dan melindungi naskah Melayu Serta kegigihan para akademisi, budayawan dan pemerintah Malaysia dalam berburu dan mengumpulkan naskah-naskah kuno Dua tahun terakhir, saya tahu sedikitnya 60 naskah-naskah kuno Melayu Riau sudah berpindah ke Malaysia Ujar budayawan Riau, Al-Azhar, di Pekanbaru Catatan lembaga adat Melayu Riau, kata Al-Azhar, menunjukkan sejumlah naskah kuno yang berpindah tangan Antara lain tafsir-tafsir, Al-Quran kuno, Syair, catatan harian dan karya-karya pujangga Melayu Serta sejumlah naskah-naskah lain dari abad ke-18 hingga ke-19 Oleh pihak Malaysia, naskah-naskah yang terserak di seluruh Riau dan kepulauan Riau itu dibeli, dicari, dan diteliti Menurut Al-Azhar, upaya itu merupakan langkah Malaysia mencapai slogan Truli Asia Dengan slogan itu, Malaysia mencanankan sebagai pusat Melayu dunia Mereka mencari naskah-naskah dimaksud hingga ke semua wilayah Riau Umumnya mereka mendapatkan dengan cara membeli yang harganya bisa mencapai puluhan juta untuk setiap naskah, kata Al-Azhar Al-Azhar menyebut, situasi ini mestinya menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia terlebih pemerintah provinsi Riau dan provinsi Kepri Pemerintah harus menyelamatkan kembali naskah-naskah kuno tersebut sebagai warisan dan identitas bangsa Dengan melihat catatan akuisisi, akan memungkinkan naskah-naskah itu kembali ke Indonesia, kata Al-Azhar Kita khawatir, suatu saat semua identitas kita beralih ke Malaysia, ini sudah menjadi masalah serius Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau Bidang Seni dan Budaya, Edy Ahmad RM, menyebut perpindahan itu harus dicegah Ia pun meminta pemerintah Indonesia juga pemerintah provinsi Riau melakukan sejumlah langkah pengamanan naskah-naskah kuno yang ada Ada sekitar 200 manuskrip tentang sejarah Aceh, yang dijual para kolektor di provinsi itu ke luar negeri Terutama negara tetangga Malaysia, kata peneliti manuskrip Aceh Hermansyah Ia menjelaskan sepanjang tahun 2017, manuskrip-manuskrip di Aceh masih diperjualbelikan ke luar negeri, terutama Malaysia Dan dalam catatannya ada sekitar 200 manuskrip telah dijual ke luar negeri, dengan rentang tahun 2015-2017 Faktor jual-beli manuskrip ini didasari pada urusan ekonomi Kolektor di Aceh dengan mudah menjual naskah-naskah tersebut tanpa menjaga warisan Aceh, katanya Ia juga mengatakan faktor penjualan tersebut juga disebabkan kurangnya perhatian pemerintah Aceh terhadap penyelamatan naskah di Aceh Seperti tidak adanya alokasi dana untuk pembelian manuskrip koleksi pemerintah, khususnya museum Aceh Hermansyah yang juga dosen UIN Arraniri itu menyarankan agar pemerintah Aceh memberikan perhatian serius kepada naskah kuno tersebut Dengan memberi kompensasi atau membeli naskah yang saat ini masih ada di masyarakat Ini merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan manuskrip Aceh Yang nantinya dapat dijadikan sebagai warisan sejarah Aceh di masa mendatang, katanya Tarmizi Hamid, pria kelahiran sigli Aceh 55 tahun silam ini menjadi salah satu pembicara pada webinar nasional satu naskah Nusantara Yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2021 Latar belakangnya sebetulnya adalah seorang pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian Namun, kecintaannya pada naskah-naskah kuno Aceh mendorongnya untuk mengoleksi naskah tersebut dan kemudian mendirikan lembaga Rumuh Manuskrip Aceh Sebagai orang yang turun langsung dalam pelestarian naskah kuno, baginya ada dia masalah dan tantangan dalam pelestarian naskah kuno Masalah pertama adalah banyaknya naskah yang dijual ke luar negeri dan masalah kedua adalah mahalnya biaya pelestarian Kita pun harus secara jujur mengakui bahwa, jual-beli dan berpindah tangannya naskah kuno ke luar negeri ini sangat luar biasa Saya prihatin dengan hal ini dan berpikir bagaimana dengan tenaga sendiri dan materi dibantu oleh keluarga mencoba untuk menyelamatkan naskah yang ada di luar negeri Selain itu kami juga memiliki batas kemampuan yang terbatas dalam melakukan pelestarian, ujarnya Di Aceh sendiri, pada 2017, teridentifikasi ada 4.441 naskah dari 19 pemilik Dari keseluruhan naskah tersebut, baru 1.575 atau 35,4 persen naskah yang sudah didigitasi dan 1.542 atau 34,7 persen naskah yang sudah direstorasi 482 dari 4.441 naskah kuno di Aceh adalah milik Tarmizi dan lembaganya Tarmizi mengatakan bahwa koleksi naskah kuno yang ada di tempatnya tidak pernah dipinjamkan dan didigitisasi pihak luar negeri Tarmizi memberi alasan sederhana, karena saya takut keaslian isi yang terkandung di dalam naskah kuno tersebut disalah artikan, ucapnya Isi dari naskah kuno terdiri dari berbagai bahasa, seperti bahasa Aceh, Arab, dan Melayu Isi naskah tentunya juga berhubungan dengan konteks kebudayaan lokal asal naskah, sehingga baginya sangat perlu melibatkan orang dari daerah asal naskah kuno tersebut Saya khawatir, nanti setelah diartikan akan menghasilkan publikasi atau kajian yang menyimpang, dari kebudayaan nusantara kita, kalau tidak dilibatkan orang daerah sendiri, tambahnya Rumoh manuskrip Aceh, telah melakukan digitisasi terhadap koleksinya, namun hal itu belum dilakukan terhadap semua koleksinya Oman Fathur Rahman seperti yang dikutip blog Filologi Islam Indonesia, menyatakan keprihatinannya terhadap masalah ini, dia mengatakan bahwa Yang ingin saya ingatkan adalah bahwa salah satu akar masalah sesungguhnya ada pada diri kita sendiri, sebagai bangsa yang tidak terlalu peduli dengan pemeliharaan aset kebudayaannya Angklung, Reok Ponorogo, Batik, Hombo Batu, dan Tarif Olaya, adalah hanya beberapa ragam budaya yang sering disebut orang telah diklim oleh Malaysia Tetapi banyak orang yang lupa bahwa khazanah budaya dalam bentuk artefak kuno tulisan tangan, atau yang dikenal sebagai naskah-naskah kuno, jauh lebih banyak yang telah berpindah tangan ke Malaysia Sebagai orang lapangan, saya tahu ada puluhan, dan bahkan mungkin ratusan naskah kuno dari berbagai daerah, seperti Aceh, Minangkabau, Riau, dan wilayah Melayu lainnya, yang telah diborong oleh pembeli ilegal asal Malaysia Saya katakan ilegal karena jual-beli itu memang terjadi, di bawah tangan, tidak pernah terang-terangan Maklum, semua mungkin tahu, menurut UU Cagar Budaya nomor 5.992, naskah kuno termasuk benda yang harus dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan, kecuali atas campur tangan negara Mengapa Malaysia begitu tertarik dengan naskah-naskah kuno kita, khususnya yang berbahasa Melayu dan berhubungan dengan Islam, sampai berani membeli naskah-naskah kuno itu seharga ratusan juta rupiah Mungkin karena artefak semacam itu berkaitan dengan identitas kemelayuan dan keislaman Nama-nama seperti Hamzah Fansuri, Bukhori Al Jauhari, Nuruddin Ar Raniri, Syamsuddin As Sumatrai, Abdurrauf Al Sinkili, Syah Yusuf Al Makassari, Muhammad Arsyad Al Banjari, Abdusamad Al Palimbani, Raja Ali Haji adalah merupakan simbol-simbol kebesaran Melayu Islam masa lalu yang terekam dalam naskah-naskah kuno Dan, semua nama itu berasal dari wilayah yang kini menjadi bagian dari Indonesia, dan pernah menjadi poros utama peradaban Islam Melayu Saat ini, tengoklah perpustakaan negara Malaysia atau musim Islam Malaysia, atau berbagai koleksi pribadi yang menyimpan puluhan ribu naskah Melayu Nusantara, miscaya nama-nama ulama kita itu akan mendominasi berbagai katalognya Bagi seorang filolog atau kodikolog, tidak sulit juga mengidentifikasi dari mana asal naskah-naskah tersebut karena umumnya catatan akhir, di belakang teks menyediakan informasi waktu dan tempat penyalinan serta identitas penyalinnya Tentu saya tidak ingin mengatakan bahwa semua naskah-naskah itu diperoleh secara ilegal Namun berbagai kasus di lapangan membuat saya miris Masyarakat kita sering, tidak kuat iman, melihat gepokan 100 juta rupiah untuk ditukar dengan naskah-naskah kuno miliknya Tapi apa dayanya, mereka dibiarkan oleh negara untuk merawat sendirian warisan nenek moyangnya Padahal perut mereka sering mengalami kemiskinan Giliran diusik, meradanglah kita ramai-ramai Dalam hal ini, Malaysia jelas sangat ingin menjadi pusat bagi peradaban Melayu Islam di wilayah Asia Tenggara Tentu saja tidak salah, masalahnya Malaysia memang tidak memiliki khazanah naskah Melayu sekaya kita Sama halnya dengan kenyataan bahwa Malaysia mungkin tidak memiliki tarian seindah tari pendet Sehingga perlu meminjamnya dari Bali untuk mempromosikan wisatanya Celakanya, kita sebagai pemilik sah berbagai kebudayaan Melayu itu Bermimpi pun mungkin tidak pernah untuk menjadi pusat peradaban Melayu Sebagai peneliti, saya dan kawan-kawan di kampus sering mengerutu saat sumber primer lokal yang sangat dibutuhkan Tidak dapat ditemukan satupun di negeri sendiri, kecuali di negeri orang Kitab hadis Melayu pertama, yang berjudul Al-Fawait Al-Bahiyah Fi Al-Hadis Al-Nabawiyah Karangan Nuruddin Ar-Raniri Misalnya, sejauh ini tidak satu pun dijumpai di perpustakaan-perpustakaan negeri ini Hanya ada satu di PNM Kuala Lumpur, tercatat dengan kode MS 1042 Padahal, kitab yang memuat 831 buah hadis sahih itu merupakan salah satu sumber primer pertama di bidang hadis dalam konteks sejarah Islam Melayu Ah, siapa yang peduli? Ujar Oman Fethi Rahman Mereka memang tidak mencurinya, namun membelinya Meskipun tahu bahwa hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 Pasal 17 Bagian 1 bahwa Setiap orang dilarang mematuhi kepemilikan cagar budaya peringkat nasional Peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten kota Baik seluruh maupun bagian-bagiannya Kecuali dengan izin menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan tingkatannya Hal ini sekali lagi memberikan pelajaran kepada kita Bahwa jika kita lalai dalam menjaga warisan leluhur Maka negara lain akan memburunya Dan hal tersebut juga mengingatkan kepada kita Bahwa jika kita memiliki kelemahan dalam menghargai warisan budaya dan sastra Maka mereka yang pedulilah yang akan melakukan upaya tersebut Sebab hanya mereka yang mengetahui nilai dan kualitas suatu barang yang akan memburunya Hal ini dikarenakan, barang berharga Hanya disadari oleh orang yang mengetahui kualitas dari barang tersebut Contoh lainnya, adalah Belanda Dibanding Malaysia, manuskrip Nusantara terbanyak ada di Belanda Mereka memiliki kitab Pararaton Majapahit Di Belanda sendiri, ada sebuah universitas yang memiliki perpustakaan cukup besar Yang menampung manuskrip kuno Nusantara dengan lengkap Karena disana tersimpan 26 ribu lebih manuskrip kuno Nusantara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.